Dina waktu hamil hiji pencuplosa mengrebu-rebu surat-surat di kota Cimahi dimusnahkan. Eta prak-perakan musnahkan surat-suratnya disaksikan ke lawan langsung ku peju gubernur Jawa Barat bebarangan jengfor kopim da Jawa Barat. Saya suna anulih musnahkan temang rupa surat-surat anur uksak atawa jumlahna keleluihi tina cadangan. Prak-perakan musnahkan surat-surat dilakonan di harapan gudang bulog Cimahi yang disaksikan ku penjabat gubernur Jawa Barat, Kapolda Jawa Barat, Pangdam Tilusiliwangi, Ketua KPU, serta Ketua Bawaslu Jawa Barat, Pesara Sepeting til 12 Februari 2024. Dinamprona 2045 surat-surat anur uksak atau jumlahna keleluihi dimusnahkan. Cek PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Mahmudin, prak-perakanana dilakonan luyukan aturan perundang-undangan. Memang aturannya hamil satu, jadi di semua KPU, itu memang hamil satu dimusnahkan. Itu yang baik yang surat-surat yang rusak maupun yang memang berlebih. Berapa banyak itu Pak? Di sini ya tergantung, berapa, 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 berapa. Kalau korokin itu gak banyak, 10. Kalau yang pengusnahan, pengusnahan sekarang belum dapat datanya, karena kan baru malah ini. Sejeronik itu Ketua KPU Jawa Barat, Umi Wahyuni Ngeceskin, surat soran di musnah kenteh mangrupakan ruksak, teka coblos, serta anujumlah nak ngelewihan cadangan 2%. Yang rusak dan sisa, yang dimusnahkan itu adalah sisa dan yang rusak, kategori musnahkan itu sisa. Bukan ada yang udah dalam keadaan tercoblos, yang diru yang diusnahkan itu. Tercoblos enggak sih, cuma cacat, kategori rusak aja cacat, warnanya, Pak, tidak sesuai dengan spesimen, dan bisa ada yang sobek, gitu kan dalam kategori musnahkan. Tapi ini di luar yang 2% untuk cadangan, makanya kenapa untuk membakarnya itu, memusnahkan, itu hamil setelah dipastikan semua tergistribusi, gitu kan. Sama meh nitenan prak-perakan musnahkan surat-sora, B. Mahmudin, Babar Nganjing Forkopimda, nitenan kaseagaan di Sababar HTPS, diantaranya di Soryang Turta Kota Waringin, Kabupaten Bandung, serta Baros, Kota Cimahi. Panitana Andi Sorangker, Nyinglar, Panjalingpangan Pemilu 2020, opat. Budi Hartati, Bandung TV